Saya enggak pernah dan enggak tahu masalah yang disebut-sebut oleh Pak Jokowi prihatin yang tadi. Kalau saya kenal sama dia memang dari saya kecil. Bapak itu memang berteman sama dia udah lama. Udah dari tahun, pokoknya kelas 3 SMP lah. Saya ketemu sama dia tuh singan berapa kali dan itu tidak interaksi langsung. Jadi kalau adanya itu dibuat sama saya itu enggak benar. Terus yang terkait kalau enggak, ya disebut-sebut dalam perangkapan itu mbak, kenal-kenal itu berumur-umur mbak? Iya, kenal kepengetahuan saya kenapa saya selesai abad. Aku secara-secara saya ikut. Selama sepeda-peda saya yang berbicara. Nah, kalau suami saya pernah dulu mengadakan acara, oh, ini buat gubernur. Nah, jadi bukan saya tapi. Jadi memang udah ada kenal ya? Udah kenal begitu aja. Tapi kalau lingkaran yang begitu-begituan kita enggak tahu menang sama sekali. Terus tidak mbak juga saya enggak ada hubungan dengan ini? Enggak ada. Saya juga nanti ada rencana sih, kalau ini selesai, nanti kita bisa tahu nanti. Apa itu maksudnya mbak? Iya, nama saya dicatut. Kira-kira kalau kita pengetahuan nama, kita mau ngapain gitu. Jadi bukan cuma bapak saya doang. Terus kalau sepengetahuan mbak, bagaimana sih sebenarnya awal mula kasus ini terjadi gitu? Saya, sepengetahuan saya, itu pinjaman Joko Prihatanto ke orang-orang itu. Nah, disebut hutang piutang. Bapak-bapak cinta yang saya, orang-orang itu cinta-cinta yang saya, kebutuh hutang-hutang. Saya merasa bapak saya di jebok sama dia. Saya memberi saran ke bapak untuk menyuruh mereka, pertama lapor ke PKT. Yang kedua saya minta mereka, saya suruh bapak minta mereka laporin bapak, itu ke Keldang. Jadi kita tahu, jadi kapa nggak dikejir-kejir orang terus, kasihan. Kalau sekarang kan sudah jelas, nggak ada yang berani ngejenikir kapa, kapa di Kedidik. Mereka kan, Kedidik terang sudah kelihatan. Dulu dibuli lewat media-media. Media sosial. Iya, semualah media, semua media dikili. Kalau sekarang mereka sudah dengar sendiri pengakuan kapa, jelas. Iya kan, tergas yang dianggungin kapa. Iya kan, terima kasih.